Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kepada Allah Berselawat kepada Nabi Allahumma sulingala muhammad Wangala ali muhammad Sahabat-sahabat youtube, pemirsa youtube Temu lagi dengan saya, Sefadi Di channel Sefadi Indahnya Berbagi Kesesama, pada kesempatan Kali ini, Sefadi akan berbagi lagi Bagaimana cara menvakum Bandeng Presto agar Awet hingga Tiga minggu, ini sudah Saya buktikan, pada waktu Sefadi mengirim Bandeng Presto untuk ke Amerika Dan kali ini Sefadi akan mengirim Bandeng Presto lagi Untuk ke Inggris, untuk Mitra kami, Ibu Indah Johnston ya, karena Banyak mitra-mitra kami di grup yang sering Menanyakan, kalau mau Menvakum Bandeng Presto itu sebaiknya pada Waktu Bandeng sudah Mau dikemas atau setelah sudah Masuk freezer, ini banyak sekali Pertanyaan-pertanyaan seperti ini Nah, mungkin dari pemirsa semua juga Bertanya-tanya, belum jelas Bagaimana cara menvakum Bandeng Presto yang lebih praktis Yang bisa awet Kalau Bandeng Presto, rata-rata ya Setelah divakum di luar kulkas Hanya bertahan Tiga hari, lima hari maksimal Satu minggu Ketika Anda menvakum Dengan sempurna dan maksimal Nah, kali ini akan saya update lagi Karena masih banyak pertanyaan Akan saya bagikan Bagaimana cara membuat Bandeng Presto vakum Bisa bertahan Hingga Tiga minggu Nah, seperti ini ya teman-teman Jadi, Bandeng Presto sudah Dalam keadaan beku Jadi, kita hanya mengemas Dengan kemasan Yang non-vakum Jadi, ketika Anda nanti akan kirim Keluar kota Keluar pulau Yang waktu diperjalanannya lama Ya, kita ambil seberapa Yang untuk pesanan Misalnya, 10 biji 20 biji 50 biji Kita ambil Saya bagikan caranya Bagaimana praktisnya Ketika Anda membuat Bandeng Presto Setelah dikemas Jadi, kita masukkan ke dalam box Dan setiap box ini Harganya berbeda-beda Seperti saya contohkan Misalnya, punya Sefati ini Harga Rp33.000 per ekor Harga Rp70.000 per ekor Harga Rp38.000 per ekor Saya susun Dan ketika nanti ada orderan Atau ada pesanan Tinggal harga yang mana Tinggal kita ambilkan Jadi, di dalam freezer Sudah tidak tercampur Oke, teman-teman Ini adalah Bandeng Masih dalam keadaan Beku Frozen Masih sangat keras ya Bisa terbukti ya Saya keplok-keplok Seperti ini Saya tidak akan hancur Karena masih keras Masih seperti as batu Dan ini Langsung kita gunting Kita ganti dengan plastik Yang khusus untuk vakum Karena ini Hanya plastik biasa Yang tebalnya 0,5 Oke, saya ganti alasnya Ini alas yang lama Langsung saya ganti Dengan alas yang baru Yang bersih Kita masukkan ke dalam Plastik yang vakum Kita potong Kira-kira 2 cm Dari Bandeng Yang akan kita vakum Oke, terlihat ya Jadi Saya ulangi lagi Agar Anda jelas Agar Anda paham Jadi Posisi yang enak Untuk menvakum Adalah Masih dalam keadaan Frozen Masukkan ke dalam Penyedot udaranya Seperti ini Langsung kita tutup Kunci kanan Kiri Karena ini masih manual Untuk vakumnya Langsung kita Udupkan Tombol powernya Maka otomatis Akan tersedot Nah, setelah Sudah maksimal Udaranya sudah Benar-benar tersedot Seperti ini Ini yang saya maksudkan Benar-benar maksimal Menvakumnya Nah, setelah terdengar Suara Instrumen Seperti ini Sudah kenceng Ini menandakan Sileran Sudah mateng Dan kita boleh Membuka Nah, seperti ini Teman-teman Yang saya maksudkan Ketika kita sudah Dikunci Namun tidak ada Udara yang masuk lagi Ini namanya Yang saya maksud Menvakum Dengan sempurna Kalau tidak sempurna Maka ini akan Terisi udara lagi Dan itu Akan membuat Makanan tidak awet Oke, selanjutnya Langsung saya buka Dan saya ganti Kertas yang baru Ini kertasnya Saya ganti yang baru Ini nanti sambalnya Juga saya vakum Dengan sendiri Sudah Tersedot semua udaranya Langsung segera Kita menutup Atau menekan Tombol sealernya Untuk vakum Yang ketiga Akan saya Beri contoh Mungkin Dari sekian Teman-teman Juga sering menanyakan Kalau menvakum Apakah harus Pakai kertasnya Boleh Tidak pakai Ini saya contohkan Tidak memakai Alas Atau Tidak memakai kertas Jadi Cuma Saya ambil Bandungnya Kertasnya Saya buang Nah ini teman-teman Contoh Menvakum Bandung Presto Tanpa alas Tanpa kertas Kalau 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 Anda Tidak Memakai kertas Bisa Saja Seperti ini Polosan Ini Kalau kita Memvakum Dengan manual Dalam jumlah Yang banyak Memang Pegel Karena tangannya Harus menekan Terus-menerus Seperti ini Dan Kalau jumlahnya Banyak Harus menyiapkan Kanter pin Teman-teman Kalau otomatis Enak Tidak usah Menekan Seperti ini Sudah Tersiler Nah ini Contoh Bandung Vakum Tanpa Kertas Tanpa Alas Ya Mau pakai Yang mana Cantik Yang mana Silahkan Setelah Di Vakum Seperti ini Langsung kita Sterilisasi Maka Akan Awet Menjadi Tiga Minggu Dan ini Adalah Saya berikan Contoh Ini adalah Sambel Yang menggunakan Plastik Vakum Ya Jadi Kalau bandung Vakum Juga Sambelnya Harus Plastik Vakum Dan Akan Saya bagikan Lagi Bagaimana Cara Sambel Bisa Menjadi Awet Adalah Dengan Kemasan Yang Seperti ini Memakai Aluminum Voil Kalau Pakai Plastik Vakum Seperti ini Kita Sterilisasi Ya Bisa Tiga Minggu Sih Bisa Ya Cuma Kalau Memakai Ini Sudah Saya bagikan Kemarin Di videonya Sampai 42 Hari Di Luar Kulkas Masih Enak Bagaimana Caranya Yang Belum Mengikuti Belum Nonton Akan Saya Bagikan Lagi Caranya Adalah Kita Langsung Tuangkan Sambelnya Yang Kita Pakai Bukan Vakum Tapi Hanya Silernya Kalau Memakai Siler Biasa Tidak Akan Kuat Jadi Pakailah Siler Yang Ada Di Vakum Ya Nah Seperti Ini Siler Hanya Kuat Kalau Memakai Vakum Jadi Berbeda Dengan Hanya Yang Memakai Siler Siler Biasa Nah Ini Teman-teman Yang Akan Saya Bagikan Bagaimana Cara Bandeng Presto Vakum Agar Bertahan Awet Di Luar Kulkas Adalah Setelah Vakum Seperti Ini Kita Harus Diproses Dengan Sterilisasi Tujuannya Adalah Untuk Mematikan Kuman Kuman Yang Ada Disini Ataupun Bakteri Nanti Makanan Akan Menjadi Awet Lagi-lagi Chef Adi Akan Menggunakan Panci Presto Generasi Kedua Karena Memang Panci Presto Ini Multiguna Dan Sangat Berguna Untuk Rumah Tangga Jadi Patut Anda Miliki Untuk Kebutuhan Rumah Tangga Lalu Bagaimana Cara Proses Sterilisasi Dengan Menggunakan Panci Presto Generasi Kedua Oke Yang Pertama-tama Adalah Di bawah Loyang ini Diisi Dengan Air Setelah Terisi Dengan Air Secukupnya Yang penting Jangan Boleh Melebih Atau Meluber Dari Permukaan Loyang Nah Inilah Alat Alat Yang Serba Guna Bisa Untuk Mengukus Merebus Menggoreng Memperisto Kita Masukkan Seperti Ini Jika Anda Ingin Membuat Olahan Peristo Ikan Berbagai Macam Ikan Maka Gunakanlah Loyang Loyang Ini Yang Berjumlah 8 Loyang Atau 2 Setel Yang Mana Masing-masing Adalah 4 Setel Jadi Anda Bisa Memperisto Non Stop Secara Berterus Menerus Naik Turun Naik Turun Oke Langsung Kita Lanjut Bagaimana Cara Mensterilisasi Bandung Peristo Vakum Dan Sambel Agar Awet Kita Masukkan Dan Ini Sudah Diuji Coba Oleh Sefadi Mengirim Bandung Peristo Sampai Ke Amerika Tetap Dalam Keadaan Fresh Dan Enak Jadi Caranya Seperti Ini Sambel Juga Harus Kita Seterilisasi Agar Awet Ini Yang Kemasan Aluminium Voil Dan Ini Yang Kemasan Plastik Vakum Semua Diseterilisasi Maka Akan Awet Untuk Proses Seterilisasi Anda Harus Membuka Peluit Peluit Seperti Ini Kita Biarkan Selama 15 Menit Sampai 20 Menit Maka Bakteri Akan Mati Sehingga Makanan Awet Di Luar Kulkas Sudah Berlangsung 20 Menit Proses Sterilisasi Maka Akan Saya Matikan Dan Untuk Mempercepat Membukanya Kita Cabut Juga Satu Peluit Agar Cepat Habis Uapnya Langsung Kita Buka Nah Ini Yang Teman Teman Mungkin Kaget Sering Ditanyakan Setelah Diproses Sterilisasi Kenapa Kemasannya Jadi Longgar Kenapa Pada Bergelembung Ya Tidak Apa-apa Kita Tinggal Angkat Seperti Ini Lalu Kita Diamkan Atau Kita Tiriskan Sampai Benar-benar Dingin Nanti Kemasan Akan Menjadi Kenceng Lagi Rapet Lagi Lalu Setelah Itu Tinggal Kita Mengirim Untuk Luar Pulau Biasanya Untuk Sterilisasi Ini Dikirim Dalam Jangkau Waktu Yang Lama Jadi Harus Disterilisasi Juga Ini Akan Saya Kirim Keluar Negeri Ke Inggris Jadi Memang Saya Vakum Biar Sampai Sana Masih Dalam Keadaan Total Press Terlihat Ya Teman-teman Setelah Saya Angkat Dari Angsang Saya Keluarkan Satiriskan Dan Ini Karena Masih Basah Masih Panas Kalau Terlihat Tidak Rapet Tapi Nanti Akan Rapet Kembali Dan Basah Nah Nanti Setelah Sudah Dingin Sudah Kenyal Lagi Sudah Rapet Lagi Kita Lap Pakai Tisu Agar Permukaannya Kering Baik pun Sambel Ataupun Bandeng Kita Lap Dengan Tisu Agar Kering Ini Nanti Proses Pendinginan Setelah Dingin Ini Akan Rapet Lagi Dan Kenceng Lagi Siap Untuk Dikirim Oke Oke Teman Teman Sudah Terlihat Bahwa Ini Sudah Dingin Dan Sudah Tidak Pasah Karena Sudah Saya Lap Dengan Tisu Dan Inilah Penampakan Bandeng Presto Setelah Divakum Kondisi Sudah Dingin Jadi Dagingnya Kenyal Juga Diraba Kenyal Selain Kenyal Juga Sudah Kenceng Lagi Kemasannya Dan Ini Yang Tanpa Alas Penampakannya Seperti Ini Silahkan Teman Teman Cocok Yang Mau Pake Alas Kertas Atau Tidak Yang Memang Kalau Di Bagian Ada Kertas Memang Terkadang Disini Tampak Basah Seperti Ini Namun Ini Tidak Apa-apa Tidak Akan Mempengaruhi Rasa Nah Sudah Terlihat Ya Teman Teman Ini Adalah Bandeng Presto Kemasan Vakum Dan Disterilisasi Setelah Diproses Vakum Dan Ini Adalah Penampakan Bandeng Presto Yang Kemasan Biasa Tanpa Vakum Atau Non Vakum Yang Biasa Kita Jual Yang Biasa Kita Jual Di Arial Setempat Jadi Ya Kalau Kita Kirim Ke Jakarta Dari Jogja Bali Karena Sudah Ada Paksel Tidak Perlu Membutuhkan Kemasan Vakum Kalau Kemasan Vakum Biasanya Kita Kirim Untuk Daerah Yang Terjangkau Atau Sampainya Ketempat Itu Bagaimana Cara Agar Bandeng Presto Vakum Bisa Menjadi Awet Di Luar Kulkas Terima Kasih Telah Menyaksikan Channel Saya Fadi Dan Nantikan Video Video Yang Akan Datang Inilah Channel Inspirasi Usaha Untuk Anda Semua Silahkan Di Like Di Share Ke Teman Teman Mungkin Dari Teman Anda Saudara Anda Membutuhkan Karena Sebaik Baik Orang Adalah Yang Bermanfaat Untuk Orang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh